Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Teman-teman mahasiswa yang sudah Sampai ke pertemuan ketiga ini Jadi di pertemuan ketiga ini Di matikulah metopen Kita akan membahas tentang Tahapan penelitian umum Disini nanti isinya Seperti saran-saran Untuk memilih tema Bagaimana cara memilih tema Untuk skripsi teman-teman Oke lanjut dulu Ada 4 topik bahasan Ada identifikasi masalah Ada perumusan hipotesis Ada pengujian hipotesis Dan analisis Kemudian kesimpulan Nah disini Untuk skripsi ya Atau tesis Nah kita fokus ke ini dulu ya Ke tesis atau skripsi Di skripsi ini Untuk pendahuluan Berisi tentang Latar bakang masalah Rumusan masalah Tujuan penelitian Dan manfaat penelitian Jadi ketika teman-teman Merangkai suatu skripsi Untuk bab satunya Minimal harus ada Empat poin ini Kemudian di bab duanya Landasan teori Ada Penelitian yang berhubungan Ada landasan teori Ada kerangka pemikiran Jadi untuk Bab dua ini Nantinya itu teman-teman akan Mereview Jurnal-jurnal Atau Penelitian yang terdahulu Yang Temanya mirip Dengan Tema skripsi teman-teman Begitu Biasanya minimal itu Tiga Tiga Jurnal Yang direview oleh teman-teman Yang dibandingkan Apa sih bedanya Skripsi teman-teman Dengan yang lain Kemudian untuk Yang ketiga Metode Penelitian Di sini Ada Metode penelitian Ada Metode pengumpulan data Metode analisi data Dan metode Pengukuran Penelitian Kemudian yang keempat Hasil dan pembahasan Hasil dan pembahasan ini Biasanya isinya adalah Hasil apa aja Yang sudah teman-teman lakukan Dengan metode Yang teman-teman gunakan Jadi begini Misal teman-teman Membuat suatu sistem informasi Menggunakan metode Waterfall Misal ya Jadi Di tahap empat ini Teman-teman Membahas Metode waterfall tersebut Misalkan Metode waterfall itu Yang pertama itu apa itu Planning atau apa Saya lupa Misalkan aja ya Misalkan Planning gitu Berarti Di tahap hasil ini Yang Planning ini Dijelaskan Nah teman-teman Ngapain aja disini Terus tahap kedua Tahap kedua mungkin Desain gitu kan Nah teman-teman Jelaskan dulu Di tahap Desain ini Teman-teman tuh Ngapain aja Sampai selesai Sampai Sampai Ya sesuai dengan Tahapan-tahapan yang Ada di metode Waterfall Yang saya contohkan tadi Kemudian ada Kesimpulan dan Saran Tahapan Penelitian Computing Nah ini tahapannya Yang pertama Penentuan Bidang Penelitian Yang kedua Penentuan topik Penelitian Yang ketiga Penentuan masalah Penelitian Jadi Teman-teman Tentukan dulu Bidang apa yang Akan Teman-teman ambil Kemudian Tentukan topiknya Lalu Carilah Masalahnya Yang keempat Perangkuman Metode-metode yang ada Yang kelima Penentuan metode yang diusulkan Yang keenam Evaluasi metode yang diusulkan Yang ketujuh Nah ini barulah Penulisan ilmiah Dan pabrikasi hasil Penelitian Jadi Dari yang keempat ini Teman-teman Review dulu Jurnal-jurnal yang ada Mereka itu Menggunakan metode apa Begitu Dikomper Kemudian teman-teman Usulkan Misalkan teman-teman Dapat metode A Kalau metode A itu bagus Silahkan Ditulis Kemudian dipublikasi Penentuan bidang Penelitian Nah untuk menentukannya Yang pertama itu Ingat ya Kita lihat dulu Mata kuliah yang sudah kita pelajari Di masa kuliah ini Sebenarnya itu teman-teman Pahamnya di bidang apa Begitu Jadi teman-teman bisa Menentukan Bidang apa yang akan teman-teman Deliti Misalkan ya disini ada Software engineering Ada image purchasing Ada network Dan lain-lain Intinya itu Tentukan sesuai passion teman-teman Kalau saya sendiri ya Saya pribadi Saya Memilih bidang Digital forensic Atau Image processing Karena itu Bidang saya Nah jadi Kalau bisa itu Sesuai dengan Kemampuan masing-masing Misalkan teman-teman Mampu Software engineering Jangan tiba-tiba Mengambil judul Multimedia Begitu Soalnya cukup Apa ya Cukup repot Iya jelas Memakan waktu Juga iya Kecuali kalau teman-teman Memang sudah Pernah belajar Sudah Bisa di bidang Multimedia Misalkan ya Tapi kalau memang Masih awam Masih baru Lebih baik Jangan Karena itu Cukup menghambat Kemudian Penentuan topik Penelitian Bagaimana Cara menentukan Topik Penelitian Yaitu Sertai dulu Di google Entah google Google skular Sendirik Sendirik itu Tempat-tempat Jurnal Internasional Sesuai dengan Bidang Teman-teman Misalkan tadi Saya digital forensic Berarti cari dulu Tema tentang Digital forensic Nah setelah Teman-teman Sari Dapat Beberapa paper Entah jurnal Entah buku Kemudian Direview Direview Paper Tersebut Contohnya Nah Paper Paper Survey Atau Review Tentang Digital forensic Yang sedang Trend ya Misalkan saya dapat Tema tentang Mobile forensic Image forensic Computer forensic Network Nah Setelah Direview Tinggal Teman-teman Tentukan Mau ambil Tema yang mana Eh maaf Topik yang mana Begitu Penentuan Masalah Penelitian Disini Disini juga Sama Disini kita Search dulu Di google Kita Survey dulu Nama Topik Ya Misalkan tadi Saya akan ambil Computer forensic Ya Jadi kita Cari dulu Tentang Computer forensic Jadi itu Fokusnya itu Semakin Mengerucut Tadi kan Jadi bidang ya Bidangnya Saya Digital forensic Kemudian Di topik Lebih Khusus lagi kan Fokusnya Ke computer forensic Begitu Nah Kemudian Setelah Teman-teman Cari Topik tersebut Dari survey paper Yang ditemukan Kejar sampai dapat Semua technical paper Yang ada Di daftar Referensinya Dari buluan Ratusan ribbon paper Yang ditapat Lakukan scanning Pilih paper Jurnal yang Terindeks Kopus Dan Tiga tahun Terakhir Dan Dipetakan Masalah Penelitian Yang ada di Paper Paper tersebut Jadi begini Ini Kalau bisa ya Kalau bisa teman-teman Cari jurnal Internasional Yang Bagus Yang terindeks Kopus Ya Kalau memang Memang Belum mampu Ya Mungkin Jurnal-jurnal Nasional Oke lah Gak apa-apa Ini kalau Masih Setingkat Skripsi ya Itu mungkin Masih Masih Boleh-boleh aja Tapi kalau Teman-teman Mau S3 Mungkin Ya Mau gak Mau Referensinya Itu harus Dari Jurnal-jurnal Yang bagus Jadi teman-teman Itu cari dulu Paper Paper Kemudian Yang Terbaru ya Disini Tiga tahun Terakhir Ya Sampai Lima lah Tiga sampai Lima tahun Terakhir Gak apa-apa Kemudian Dicek dulu Dari puluhan Paper nya Apa sih Masalah-masalah Yang ada Di paper tersebut Nah Silahkan Dipetakan Kemudian Gunakan Mendeley Untuk Mempermudah Bekerjaan kita Bisa Mendeley Bisa Apa satunya Nah Satunya itu Kalau gak salah Namanya OneNote Atau apa Lupa saya Mendeley Ini Digunakan Untuk Mempermudah Dalam Citasi Jadi Ketika Teman-teman Mau memulai Menulis Alangkah Lebih baiknya Langsung Dibuat Daftar Pustaka Karena Rawan hilang Jadi Jurnal Yang teman-teman Kumpulkan Rawan hilang Kalau bisa Langsung Dibuat Daftar Pustaka Dengan Menggunakan Mendeley Mungkin Saya perlu Untuk Membuat Video Tentang Mendeley Mungkin Kalau teman-teman Mungkin Masih belum Paham Cara Menggunakan Mendeley Saya bisa Membuat Videonya Kemudian Pilih Satu Atau Dua Masalah Penelitian Yang kita Anggap Menarik Dan Menantang Dan Jadikan Itu Masalah Penelitian Kita Nah Perangkuman Metode Yang Ada Dari Paper Yang kita Dapat Pahami Papernya Yang tujuannya Memecahkan Masalah Yang sama Dengan Yang kita Pilih Kemudian Pahami Metode Yang terkini Yang mereka Gunakan Untuk Memecahkan Masalah Mereka Nah Di dalam Bidang Nah Di dalam Bidang Computing Metode Metode Biasanya Berupa Algoritma Yang Sistematis Logis Dan Matematis Menyelesaikan Masalah Penentuan Metode Yang Dujulkan Kita Harus Membangun Dan Mengusulkan Suatu Metode Yang Lebih Baik Bila Dibandingkan Dengan Metode Yang Saat Ini Ini Kita Kembali Lagi Ke Contoh Yang Ayam Ya Kita Kembali Yang Ayam Jadi Mungkin Orang Lain Sudah Pernah Menggunakan Metode A Dengan Pakan A Lalu Kita Membuat Pakan Yang Baru Kita Bandingkan Ini Lebih Baik Atau Sama Aja Atau Lebih Buruk Begitu Dengan Metode Yang Orang Lain Lakukan Kemudian Keunggulan Metode Yang Kita Usulkan Harus Dilandasi Reference Dibuktikan Secara Matematis Dan Empiris Lewat Asik Eksperimen Dan Perbandingkan Dengan Metode Yang Ada Nah Kemudian Metode Yang Kita Usulkan Itu Bisa Dari State Of The Art Metode Kita Kemudian Menambahkan Sesuatu Yang Akhirnya Ketika Dibandingkan Dengan Metode Yang Original Metode Kita Lebih Baik Kemudian Penambahan Yang Kita Lakukan Dan Akhirnya Membuat Memecar Masalah Menjadi Lebih Baik Itulah Yang Disebut Dengan Kontribusi Kepengetahuan Evaluasi Metode Yang Diusulkan Metode Yang Diusulkan Harus Divalidasi Dan Dievaluasi Dengan Metode Pengukuran Standar Dan Disepakati Para Peneliti Di Bidang Penelitian Yang Kita Lakukan Kemudian Pengukuran Metode Disesuaikan Dengan Masalah Dan Tujuan Penelitian Misalnya Masalah Rendahnya Akurasi Pengukuran Akurasi Atau Masalah Rendahnya Efisiensi Pengukuran Waktu Misalnya Untuk Waktu Ini Yang Ayam Tadi Misalnya Dengan Pakan A Pakan Dede Tadi Mungkin Membutuhkan Waktu Lebih Lama Mungkin 25 Hari Nah Itu Bisa Menjadi Masalah Ya Karena Kurang Efisien Kemudian Oh Kemudian Ada Tugas Ini Tugasnya Nanti Saya Buatkan Tugas Di LMS Silahkan Teman-teman Kerjakan Oke Terima kasih Untuk Pertemuan Kali ini Mungkin Cukup Semoga Bermanfaat Saya Minta maaf Apabila Ada Perkataan Yang Salah Silahkan Apabila Teman-teman Mau Pertanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh